Hai, pernahkah Anda melihat ulat yang seperti ini? atau bahkan pernah memegangnya seperti ini bila Anda menemukan ulat yang seperti ini maka tak perlu takut sebab dipegang sekalipun ulat jenis ini tidak berbahaya artinya ulat jenis ini tidak menyebabkan alergi dan bintol-bintol pada kulit seperti halnya ulat jenis lain yang mempunyai rambut pada tubuhnya ini merupakan ulat atau larva yang termasuk dalam marga Teredra dimana Teredra itu sendiri adalah genus ngengat dalam keluarga Spingidae terdapat lebih dari 60 spesies Teredra yang telah diketahui dan teridentifikasi mulai dari Teredra Akuta, Teredra Alekto, Teredra Alorika, Teredra Afakmontensis, Teredra Balienensis, dan masih banyak lagi sementara itu bila merujuk pada berbagai referensi Teredra yang seperti ini termasuk dalam jenis Teredra Aldenlandie dalam bahasa Jawa khususnya di daerah tempat saya tinggal ulat jenis ini umumnya disebut dengan nama ular keket namun bukan tidak mungkin ia memiliki sebutan yang berbeda di daerah lain nah, bagaimana di daerah anda? apakah ulat seperti ini juga disebut dengan nama yang sama? ataukah memiliki sebutan nama yang berbeda? selamat menikmati